Oke, very good, saya senang. Nah ini cuma kasih lihat sebentar, ini sebagian dari online kursus saya yang namanya Masterclass Vilanesia. Belum jadi ini, tapi kelihatannya bulan depan akan selesai. Dan sebagian saya kasih lihatlah sekarang. Ini tadi saya bilang defense line, pressing line, ada dua kata beda. Oke, saya jelasin. Tim kita yang tim merah, oke, coaches bisa lihat ke layar, kita sebetulnya main ke sana, lawan ke sini. Oke, kita main dari kanan ke kiri. Oke, nah misalnya kita ngomong pressing line, oke, pressing line artinya di mana kita mulai press, oke. Oke, bisa jadi high pressing, kita mulai di sini. Bisa jadi kita tinggalan gol, atau kita nggak mau lawan main keluar dari belakang, mau paksa lawan untuk main jauh, ya kita pressing di atas sini. Oke. Oke, bisa jadi yang sering juga jadi, yang tim press di sini. Mulai press di sini. Yang menariknya, yang di sini, yang awalnya dari bulleted lapangan, kick off circle, bisa jadi tanda-tanda untuk pemain yang kita mulai press di sana. Nah, kan setangat lapangan, 9 meter 15 cm ke depan. Bisa jadi coaches instruksi anak-anak, kita mulai press, pas di pundaran ini kita mulai, bisa jadi kan. Ini pilihannya. Bisa jadi pilihannya untuk coaches, kita yang mulai pressing di setangat lapangan sendiri. Bisa jadi kan, ini pilihan line. Atau kita bisa pressing-nya betul-betul deep, mulai pressing di sini. Bisa juga, ini pilihannya dari pelatih. Sesuai atau habis analisis kalian, kita ambil keputusannya di mana kita mau bertahan. Biasa yang bertahan di belakang, yang kita tahu, yang tim lemah, lawan tim yang tim lebih baik, lebih kuat, mungkin kualitas individu jelas di atas kita, ada tim yang bertahan di belakang sini. Atau alasan lain bisa jadi, misalnya kita punya striker cepat-cepat, dan kita mau untuk lawan, kita seperti undang lawan suruh datang. Ayo, ayo, datang ke daerah kita, datang ke daerah kita, ya kan? Nanti ke depan-ke depan, ada ruangan kosong di belakang untuk kita bikin counterattack. Ini ada dua alasan kenapa bisa defending super deep. Bisa jadi soalnya lawannya kuat, bisa jadi juga, misalnya kita mau ciptakan ruangan untuk tim kita sendiri. Oke, mudah-mudahan bisa faham ini. Sekarang kita ngomong komunikasi. Oke, komunikasi di defending sangat penting. Saya sarankan untuk latih dengan anak-anak komunikasi, bisa masuk ke warming up, di mana komunikasi harus jadi spesifik, bukan umum. Misalnya kita ngomong ke anak-anak kita, suruh bicara, bagus. Awalnya yang penting dia buka mulut, dia berani bicara. Oke, tapi yang sebetulnya komunikasi efektif, jadinya spesifik. Bukan saya bilang, ayo, 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 pres. Ayo, 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 kamu, 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 kamu. Tidak, itu kurang jelas. Nanti banyak misunderstanding, miskomunikasi. Yang spesifik, saya bilang ke satu pemain, saya bilang, pemungkas, kamu kiri nomor tujuh. Oke, itu yang idealnya. Jelas di dalam lapangan bola kadang-kadang ada waktu untuk ini. Tapi sering sekali di dalam mainan masih bisa. Kita semua bicara, kan? Pemungkas, kanan, kamu ambil nomor tujuh. Ini cepat saja ngomong dengan suara keras. Itu yang bagus untuk komunikasi. Dan mulai dari kecil. Mulai 10 tahun, 13 tahun, sudah bisa mulai. Nanti dia jadi 18 tahun, jadi pemain benar. Dia sudah biasa. Dia enggak ragu. Dia enggak sakit hati. Seolah dia tahu ini bagian dari sebab bola. Dan untuk defending, penting sekali. Penting sekali. Oke. Komunikasi lebih penting lagi di defending pada yang dia taking. Oke. Saya lanjut. Tim untuk defending, tim arahkan ke mana. Ini yang tema yang melatih untuk AFCB. Sebagian sudah tahu dan sudah aplikasikan. Artinya, misalnya kita punya lawannya yang dia punya lebihan, kita mau hindari untuk dia bisa keluarin lebihan. Nah, itu kan. Saya kasih contoh. Oke. Kita ambil bola yang di sini. Atau di sini saja deh. Tujuh. Sekarang kita lihat ke layar. Saya lihat nomor 7 dan kita angkat itu jadi backhand. Oke. Nah, kita tahu backhand itu mungkin pemain terbaik atau antara yang terbaik yang bikin crossing bagus. Oke. So, saya jadi pelatih untuk tim merah. Saya arahkan tim saya selalu main ke dalam. Saya dari setangat lapangan, saya arahkan tim saya suruh main ke dalam. Soalnya ini tim managers dan IT. Contohnya, dia punya backhand, super bagus untuk crossing. Terus dia punya di sini, kita ambil saja nomor 11. Di sini kita punya Ryan Giggs, crossing juga bagus. Kita tidak mau backhand dari sini, dia lewat di luar. Oke. Misalnya dia di luar. Coba. Dan dia crossing dengan backhand pisang ke sini. Selalu bahaya. Kita tidak mau ini. Oke. Artinya, kita mau arahkan backhand untuk ke dalam. Bagaimana caranya kita arah ke dalam? Sorry. Saya hilangkan. Bagaimana caranya dengan posisi pemain jelas? Yang ini, yang jadi sering duel back kiri lawan sama backhand, dia bukan ambil posisi agak begini, tapi dia ambil posisi agak begini. Dia tutup di luar 100%, dan mungkin backhand, mungkin dia masuk ke dalam. Tapi misalnya dia ke dalam, crossing mungkin tidak sering seperti dari luar. Oke. Ini artinya kita arahkan. Oke. Nah, dan ini mulai dari semua. Seperti tadi bilang, kita mau hindari dari crossing, soalnya tim lawan memang lebih dari crossing. Sudah mulai dari semua pemain gelandang juga. Arahkan ke dalam. Saya kasih contoh. Misalnya di sini, back kiri lawan kita ambil. Oke. Nomor 11 bikin duel. Oke. Bolannya di nomor 2 misalnya. Di defending kita mau arahkan. Artinya dia bukan ambil posisi di sini. Dia bisa keluar. Dari awal, dari setengah lapangan, dia masuk. Dia masuk. Ini yang datang untuk press ke dia. Dia enggak kayak gini. Tapi dia akan gini. Dia tutup pas keluar ke backhand. Artinya dia mungkin pas ke dalam. Yalah. Oke. Tapi memang sing aja, soalnya pelatih tahu tim bahaya ini bukan dari dalam, tapi dari luar. Oke. Ini salah satu contoh untuk arahkan. Oke. Kita bilang arahkan. Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh satu untuk bahasa Inggris double up. Dua lawan satu. Dua lawan satu. Oke. Kita ambil juga contoh di sini. Oke. Kita anggap backhand punya tepat bola. Nomor tujuh tepat bola. Wing kanan dari lawan tepat bola. Kita harap. Oke. Kita harap di daerah sini. Saya kasih lihat daerahnya. Kita harap di daerah sini tidak jadi satu lawan satu. Kita mau unggul pemain dua lawan satu. Untuk defending kita mau dua lawan satu. Oke. So. Apa solusinya? Harus ada pemain yang bantu ini dalam fase pertahanan. Oke. Siapa? Biasanya bergantung setting atau filosofi dari pelatih. Tapi misalnya Anda sebagai pelatih punya kemungkinan. Nomor sebelas. Wing kiri harus bantu. Oke. Nah ini jadi dua lawan satu. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya dia sudah out of play. Bisa jadi kelandang pertahanan bantu dia. Bisa jadi. Oke. Kadang-kadang juga tapi opsi tidak terlalu bagus. Center back-nya nomor empat. Dua lawan satu. Oke. Misalnya bisa saya kasih tipsnya kelandang atau wing kiri bantu ke kiri. Ini lebih baik. Misalnya sudah darurat soalnya sudah tidak ada ini. Bisa jadi kadang-kadang ini bantu. Tapi ini tidak ideal soalnya nanti mungkin di dalam kosong. Oke. Oke. Ya boleh ada nanti bilang ya center back saya masuk. Tapi center yang kelandang pertahanan nomor enam itu sebetulnya bisa isi tampat. Tapi dia punya tactical knowledge. Ada? Tidak. Tidak. Tahu-tahu. Postur dia Ege Melgiansa. Tingginya 165 cm. Ya beda dong dengan yang saya punya ini yang tinggi seperti Fahruddin. Oke. Ini masukan dari saya. Sekarang kita lihat di dalam defending individual di sini. Satu lawan satu. Tidak bagus. Tapi bagus wing kiri ke belakang. Bagus. Cuma ini dua. Misalnya posisi seperti dua satu garis ini tidak baik. Ini di dalam latihan individual defending. Oke. Atau group defending. Sorry. Yang di mana seperti ini posisi tidak bagus. Soalnya dia pintar nomor tujuh. Dia lewati antara dua. Mati kita. Ini posisi seperti ini tidak jadi dua lawan satu. Ini bukan double up. Oke. Misalnya nomor lima pres. Dan nomor sebelas di belakang sini. Ini dua lawan satu. Tidak bagus. Tidak. Ini jadinya satu lawan satu plus satu. Itu beda. Oke. Nah. Ini yang idealnya. Dia tidak terlalu jauh. Oke. Dan yang ini. Oke. Setangga kiri. Ini yang dekat. Ini yang ideal. Oke. Ini jadi sekarang di dalam kelihatannya di dalam kotak. Kita lihat. Ini betul-betul jadi dua lawan satu. Dan kemungkinan misalnya dia berani mungkin kita bisa dalam bola. Atau nomor tujuh. Tidak hilang bola. Tapi dia takut. Wah. Saya ada dua di sini. Tidak bisa dribbling. Bisa jadi yang pemain ini bikin apa? Dia pas ke belakang. Artinya sudah sukses untuk dua pemain ini. Soalnya setiap kali lawan pas ke belakang, ini sudah sukses untuk tim pertahan. Oke. Ini satu contoh untuk tipsnya double up. Dan saya mau bilang dengan coaches yang defending transisi, defending dan transisi positif sangat tekat. Sangat tekat. Coba saya lihat sebentar. Kita lihat sekarang di sini, saya mau bilang ke coaches, defending dengan transisi ofensif sangat tekat. Harus digabung. Soalnya kita defending itu, saya mau tanya ke coaches. Sekarang kita ada latihan defending. Tim kita menang bola. Selesai enggak? Enggak selesai kan? Kita menang bola, habis itu ada action lanjut. Action lanjut itu jadinya transisi ofensif, transisi positif. So ini di latihan bisa gabung defending dengan transisi positif. Kita menang bola, habis itu apain? Main ke depan, security pass, itu bergantung. Tapi harus digabung. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh untuk latihan defending. Saya bukan kasih contoh latihan atau grid, cuma poin yang penting. Oke, kita lihat sekali lagi di sini, di whiteboard yang ini. Untuk latihan defending itu, yang penting starting point di mana? Starting point di mana? Oke. Nah, misalnya kita mau defending, siapa harus mulainya? Oke. Teori pertama atau tips pertama itu harus mulai di attacker. Oke. Coba bayangin coaches bikin latihan defending, tema defending. Group defending. Kita punya group defending. Tapi bolanya di kita. Pada sebetulnya hari ini kita mau latihannya di merah, defending. Tapi pelatih, di luar sini ada coach. Ya kan ini ada coach. Dia di luar kasih bola ke nomor 10. Bagus enggak coaches? Tidak bagus, soalnya kita buang waktu. Nomor 10 main bagus sekali. Dia dribbling. Habis itu switchboard ke nomor 7. Nomor 7 naik. Dia di sini. Habis itu dia balik. Dia passing balik ke nomor 2. Dia balik ke depan. Dia main 1-2. Dia cross ke sini. Nomor 9 coba bikin gol. Ya, namanya kita lagi attacking. Pada sebetulnya coaches hari ini temanya defending. So, solusinya coach latihan defending hari ini kita harus mulai di, betul, kita harus mulai di attacking. Mungkin dia kasih bola ke lawan, lawannya serang ke sini, baru kita bisa coaching tema atau topik kita di dalam defending. Ini yang penting. Oke, saya lanjut. Starting point-nya di mana? Oke, starting point mulai dari mana? Jelas di attacking team nomor 1. Dan misalnya bisa, soalnya, maaf, bergantung mau latihan di mana atau pertahan di zone di mana. Nah, misalnya kita ambil keputusan untuk latihan deep defending. Oke, deep defending untuk team merah, artinya di sini kan. Oke, kita bisa angkap, mungkin formasinya kita angkap saja, 4-1-4-1. Artinya misalnya deep defending kurang lebih, sorry, kurang lebih begini. Oke, 4-1-4-1. Oke, misalnya saya mau main di sini, plus lawan 10 orang, dan temanya topik latihannya defending, deep, compact. Saya harus mulai di mana? Lapangan saya bikin di mana? Saya paling bikin lapangan? Ya, setengah. Boleh. Kurang dari setengah juga boleh. Saya bisa di sini kok. Ini jadi grid saya. Ini jadi grid saya, latihannya di sini. Oke, bisa jadi. Yang penting starting point-nya, mulainya, ya tekat-tekat di sini. Saya mulai di sini. Saya punya banyak bola di sini. Assistant coach di sini. Saya sebagai coach posisi di mana, coaching position-nya, saya harus tekat action. Misalnya saya di sini, sebagai coach, sorry, saya keluarin ini. Misalnya saya sebagai coach posisi di sini, di sini pun agak jauh. Soalnya saya banyakkan coaching yang ini, defending. Yang bagusnya, saya ambil posisi di sini, atau coach punya posisi di sini. Misalnya saya harus masuk, saya harus stop, saya harus koreksi, saya tidak jauh dari aksinya. Oke, ini untuk coaching position. Coaching position. Oke. Sekarang yang, oke. Sekarang saya kasih lihat contohnya. Satu tips atau satu strategi taktik yang kita pernah pakai 2010 dengan timnas Alfred Rittles, yang kita jadi juara up, sorry, runner up. Saya kasih lihat satu contoh di mana kita punya strategi tips bagaimana kita pertahan dari awalnya dari depan. Oke. Situasinya begini. Bolanya di Filipina, oke. Kita angkat nomor yang Filipina jadi warna biru, kita warna merah. Ini Gonzales, ini Gonzales, ini Yongki Arribowo, ini Firman, ini Pustome, oke. Ini Okto, kita ambil Ridwan, Surkifli, Hamka, Maman, dan Nasua. Ini kan, Markus Pakso Botak. Oke, nah waktu itu kita bikin, sebentar, Udin harus tunggu sebentar, nanti ada pertanyaannya. Contoh atau cerita begini, analisis kita, oke, pertandingan sebelumnya di grup fase, ini goalkeeper dari Filipina, dia pemain Fulham, waktu itu Liga 2 atau Liga 3 di England, dia sangat bagus, dan mereka yang Filipina punya sering strategi itu, di sini ada kakak adeknya husband namanya, kan nomor 10, nomor 7 ini, sering sekali jadinya yang mereka sing aja, goalkeeper jauh sekali bisa sampai di sini, bisa sampai-sampai kotak 16, dia tengah bola keluar. Oke, nah kita analisis itu, so kita instruksikan untuk Yongki Arribowo yang larinya kuat, soalnya Gonzales waktu itu masih bagus banget, tapi larinya nggak kuat. Kita instruksi untuk Yongki, nomor 7, setiap kali ada kesempatan, sorry, kamu harus selalu press ke goalkeeper Philippines, ke kaki kanan dia, harus ke sana, oke, artinya misalnya begini, yang ini masih dapat back pass, kita kasih back pass, sorry, misalnya dia dapat back pass goalkeeper, dan sudah kelihatan dan kita sudah tahu, dia sering langsung mau angkat bola ke mereka di sini, ya kan, Yongki harus press, oke, dia harus press ke mana, harus press ke kaki kanan. Kita lihat contoh, oke, dia harus lari begini, oke, kelihatan mudah-mudahan kelihatan, harus ke kaki kanan. Memang ada kesempatan untuk tepat bola, ya Yongki harus lari lurus, tapi memang dia lari ke sana untuk pressure saja, tapi sudah jelas nggak dapat bola, tapi kita mau dia lari ke kaki kanan, kekuatan lawan, dengan harapan keeper punya raguan, mungkin dia keping ke kiri, dan nanti distribusi bola dari goalkeeper Philippines dengan kaki kiri, dan kaki kiri cuma segini. Nah, di sini masih tidak terlalu bahaya. Oke, ini yang satu tips tadi saya, bisa yang seperti ini, ini memang real, ini kita pernah analisis, dan kita pakai waktu di Timnas 2010 sama Alfred Riedel. Oke, sekarang terakhir saya mau kasih satu bonus tip, bonus tip itu tidak defending, tapi masuk taktikal atau analisis dari awal pertandingan. Oke, saya bilang, coba lihat ini, bisa nggak? Oke, jangan tipu dengan formasi awal. Oke, ini artinya begini, untuk tim dewasa pun, atau untuk tim anak di lawan 7, lawan 7, bisa jadi juga. Oke, saya keluarin yang ini. Sebelum pertandingan mulai, yang tim ini tiga, tim merah. Oke, tim merah itu, dia posisi seperti ini. Oke, waktu kick off, sebelum mulai, sudah siap-siap, satu minit lagi mulai, tahu-tahu tim merah posisi begini. Oke, wah saya sebagai pelatih di luar, lihat. Oh iya, ini yang merah jelas, 4-4-2 dia. Jelas, dia punya dua striker. Wah, dia dua striker. Artinya, di belakang saya, saya center back ini, dua ini. Ya kan, saya punya dua center back yang ini. Wah, bahaya juga, dia main dua striker loh. Waduh, yaudah, saya instruksikan saja yang di belakang saya. Center back, asura back kiri, ke kanan. Jangan naik, untuk kita overload di belakang. Oke kan, tapi siapa dipikir ini, bisa tiru. Soalnya, lawannya tim merah, pelatih daerah mereka, sing saja instruksi untuk tim merah, suruh ambil posisi 4-4-2 dari awal. Tapi, kita tetap main 4-4-3. Oke, kita tetap main 4-3. Tapi, awalnya kick off, ambil formasi yang tipuan. Mungkin itu bahasannya yang bagus. Oke, nah ini yang saya mau bilang ini. Jangan tipu dengan formasi awal. Untuk analisis, harus perlu minimum 10 menit untuk lihat tim lawan main seperti apa. dan mungkin ada pelatih mau tipu lawan. Ya, instruksi anaknya. Sebetulnya, misalnya anak kecil main juga bisa. Bisa juga. Nanti kita satu persatu bisa angkat tangan untuk mau tanya, boleh. Kita punya question and answer. Ya, Pak Muka sudah bisa meneru. Tolong. Ya, Pak Muka, ini hanya apa ya namanya. Tadi sedikit, Pak Muka, bilang untuk yang tipuan formasi tadi, Pak Muka, formasi yang biasanya di 10 menit awal. Tapi, ini kejadian saya masih ingat, Pak Muka, waktu kursus dulu. Yang sempat, itu apa namanya, Pak Muka, bilang. Yang kembali pakai formasi yang saya kan bilang ada 4-3-3 diamond yang di tengah itu, Pak Muka, masih di balik dulu kan sempat itu. Itu kan terjadi juga, nggak hanya di 10 menit awal kan, Pak Muka. Dia bisa di tengah pertandingan juga biasanya ada kejadian seperti itu. Itu memungkinkan atau tidak, Pak Muka. Misalkan, kita nggak hanya lihat di 10 menit awal atau apa. Itu seperti itu, Pak Muka. Bisa jadi. Semua bisa jadi di sebab bola. Yang sering sekali mungkin di awal, tapi bisa di halftime, bisa juga, boleh. Yang penting coachnya Pak Muka sejeli untuk lihat yang realnya apa. Ya kan? Di kartasnya begini. Awal pertandingan posisi begini. Tapi kamu jangan ditipu dengan ini. Harus lihat real. Jangan pikir koran tulis, Pali United main 4-2-3-1. Jangan percaya. Kamu sebagai pelatih harus lihat dengan mata kamu hari ini di lapangan. Oke? Oke coach, itu saja. Oke. Harus real. Dan Pak Muka pasti bisa. Kamu pelatih jeli, pasti bisa. Siap coach. Oke coach, ada yang lagi mau tanya? Terima kasih coach. Sebelumnya saya telat tadi hadirnya. Jadi saya ingin bertanya mengenai pengalaman coach. Jadi mengenai tertipu dengan formasi lawan itu coach. Gambarnya coach, apakah pelatih kepala sendiri mampukah menganalisis sendiri formasinya atau butuh asisten untuk menganalisisnya gitu coach. Oke, terima kasih coach. Dalam dari pengalaman coach ya coach. Terima kasih. Menurut saya gini, yang seperti saya yang level sekarang dulu masih A, sekarang sudah A pro, pasti sudah pintar rata-rata untuk analisis. Tapi, coach Fanando tahu sendiri, ada satu pelatih kepala, dan dia punya asisten, langsung punya enam mata. Dua asisten, satu head coach, enam mata. Lebih bagus kita lihat sendiri atau kita punya masukan-masukan dari teman-teman kita? Yang jelas lebih bagus, tepat masukan. Kenapa Alfred Riedel suka dengan saya? Dia nggak mau kemana-mana tanpa saya sebetulnya. Soalnya dia tahu saya jujur, dan saya kasih opini yang, bukan jujur, yang coba yang terbaiknya. Saya kasih masukan, dan keputusan terakhir, pasti dia sebagai head coach. Tapi, masukan untuk coach Fanando, misalnya punya asisten yang pintar, pasti bagus. Kamu jadi head coach, asistennya kasih masukan, visi dia, dia lihat beda, mungkin dia dari negara lain, dari provinsi lain, ya kan beda-beda. You pada striker, dia jadi defender. Sekarang ada situasi kita analisis defender, mungkin dia lebih tahu pada kamu, soalnya Fernando striker, kita dengar. terakhir, coach Fanando sebagai head coach, ambil keputusan, yang mana kamu pikir baik. Tapi ini masukan dari saya. Terima kasih, coach. Sama-sama, coach Fanando. Oke, silakan, Javi Hernandez ya. Itu nama email saya. Ya, ada. Ya, coach, saya mau nanya, ini tentang slow defense, sama hex defense. Itu apa perbedaannya, kan biasanya kita selalu melihat di Real Madrid, itu selalu dia, untuk defense, itu selalu dia, hex defense itu selalu nekan terus, cara defense-nya itu biar kita mempertahankan keunggulan itu lebih bagus atau resiko sangat tinggi gitu, soal hex defense sama slow defense. High defense dan low defense ya. Oke, saya kasih contoh begini, untuk kita lihat visual. Oke, coach just lihat. Coba-coba kita pura-pura, tim kita tetap tim merah. Ini saya. Kita ngomongnya, pertahan keunggulan ya. Oke, misalnya seperti tadi coach tanya, ini gini. nah, pertahan itu, untuk defending ada dua pilihan sebetulnya. Satu cara pertahan itu, dengan kita memilih bola. Artinya, yang 10 mili terakhir, kita lagi menang 2-0. Coba lihat. Ini mau. Oke, kita anggap aja. Oke, kita lagi unggul 2-0. Oke, kita unggul 2-0. 10 minit masih jalan, kita unggul 2-0. Ada dua caranya. Kita bisa tutup pintu di belakang, artinya kita sebetulnya main, kita sebetulnya formasinya, jadinya 4, oke, 4, 3-3-3. Sebetulnya kita main formasi 4-3-3. Tapi yang kita mau pertahanan unggul, mau bikin kuat di belakang, bisa jadi instruksi, turun banget, turun banget, jadinya 4-5-1. Oke, kelihatan ya, 4-5-1. Bisa seperti ini. Oke, selain itu caranya untuk pertahanan unggul itu, kita memiliki bola. Artinya, kita akan usahakan selama mungkin kita pertahanan bola, ball position, dengan tujuan, kita pertahanan unggul, habisin waktu. Oke, artinya kita pasing antara pemain. Tik, 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 kita coba pertahan. Oke, memang ada kesempatan, tetap mau bikin gol, tapi utamakan kita, kita habisin waktu, kita sudah unggul, 2-0. Bisa ke samping, bisa ke corner, provokasi corner, kan itu, oh, punya waktu, ini bagus. Cara saya, yang baik, saya mau tanya ke coaches, misalnya kita, main ball position, oke, kita 4-4-4-5-3. Kita bagus main position di sini, atau lebih baik kita main position-nya di sini, di mana lebih baik. Oke, lebih baik kita main position-nya di depan sana. Soalnya misalnya di sini ada kejadian, misalnya di depan sini ada bola hilang, kita masih jauh dari gawang, ya kan? Misalnya kita main ball position di belakang sini, dan di sini hilang, kan di sini hilang, ada yang lawan masuk tepat bola, sudah dekat gawang, agak bahaya sedikit, lebih baik untuk saya, kita possession, kita main ke depan, sampai setangat lapangan lawan, terus di sini, di sini, kita main possession. Bisa jadi nanti, sudah bola tiba di setangat lapangan lawan, kita tik, 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 antara lini banyak, kan ini nomor lima, ini nomor enam, kita lihat pertahanan lawan, oke, kita di sini, good, nomor dua, ini nomor sembilan, nomor delapan, belas, ini, kita main di sini loh, antara lini loh, biasanya, tik, 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 antara sini, kita main di sini, lebar, ke belakang, cirkulasi balik lagi, sudah tiba di wing, sudah tiba di wing, tapi di sini ada double up, ada banyak, ada banyak pertahanan dari lawan di sini, yaudah, kita soalnya mau habisin waktunya, passing balik, cirkulasi lagi, cirkulasi lagi, habisin waktu, oke, ini, masukkan untuk Coach Javier Fernandez, mudah-mudahan cocok, semoga cocok dengan webinar ini, soalnya ini webinar gratis kali ini, saya akan posting ini di YouTube, Pikal Wolfgang Coach, dan dengan ini, saya mau bilang untuk semua coaches dan teman, terima kasih, mudah-mudahan suka, tolong jangan lupa subscribe and follow, yang sosial media sayang yang baru, sampai jumpa lagi, dengan ini saya bilang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dasar. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,